BAK JATUH CINTA PADA PANDANGAN PERTAMA Inilah kisah cinta Mutiara Baswedan, Putri Sulung Sang Gubernur DKI Jakarta dengan Ali Saleh Al-Huraibi. Seperti diketahui Mutiara Baswedan resmi di persunting Ali Saleh Al-Huraibi pada Jumat 29 Juli 2022 kemarin. Ali Saleh Al-Huraibi dan Putri Anis Baswedan rupanya bertemu di Kampus Universitas Indonesia. Ali Saleh yang merupakan mahasiswa kedokteran ini rupanya jatuh cinta pada pandangan pertama setelah melihat kecantikan Mutiara Baswedan. Diakui Ali Saleh dirinya tak tahu jika Mutiara adalah Putri Sulung dari Anis Baswedan, Putri Gubernur DKI Jakarta. Ketemunya di kantin Fakultas Ilmu Keperawatan lagi ngantri, saya di depan dia. Waktu itu pas menghadap ke belakang eh ketemu katanya, saya ditemui setelah resep saya berakhir. Ali menambahkan baru mengetahui lebih jauh tentang keluarga Mutiara setelah banyak mengobrol dengannya. Lantas begitu mengetahui Mutiara adalah Putri orang nomor satu di DKI Jakarta, Ali pun tetap melanjutkan hubungannya. Belum tahu kalau anak Anis Baswedan pas tahu waduh terlanjur ini ya, ya sudahlah lanjut aja lah. Kebetulan sama mbak Tia nya enak ngobrolnya, cocok komunikasi dan pemikiran sama kata Ali sambil tertawa. Sebelumnya Anis Baswedan juga mengungkapkan hal yang sama terkait pertemuan putrinya dan Ali Saleh di kampus. Kami bersyukur mereka berinteraksi, alhamdulillah perjumpaan mereka di kampus berujung di kursi pelaminan ungkapnya. Kini Anis tampak bahagia melihat pernikahan putrinya dan bersyukur acara berjalan lancar. Akad nikah tadi pagi berjalan baik, insya Allah ini akan berjalan baik. Terima kasih untuk keluarga besar Saleh Al-Huraibi dan kehadiran bapak ibu untuk memberikan doa restu katanya. Diketahui putri sulung gubernur JKI Jakarta Anis Baswedan, Mutiara Anis setelah resmi menikah dengan Ali Saleh Al-Huraibi pada Jumat. Proses akad nikah pada Jumat pagi dan resepsi pada malam harinya digelar di Putri Duyung Resort Candi Bentar Ancol, Jakarta Utiara. Putriara dan Ali mengenakan pakaian adat Jawa yakni Yogyakarta dalam acara resepsi yang digelar pada pukul 19 waktu Indonesia Barat hari Jumat. Pakai kebaya dan surjan serta kain batik si doasi. Berdasarkan keterangan pers dari keluarga Anis Baswedan yang diterima, pengantin mengenakan pakaian adat Jawa saat prosesi resepsi pada Jumat halam. Pengantin memakai kebaya surjan serta kain batik si doasi. Suasana adat Jawa juga kental sejak dimulainya resepsi dengan ahlunan musik Jawa khas perkawinan, mengiringi kedua mempelai saat menuju ke pelaminan, di mana Tia dan Ali menggunakan pakaian adat Yogyakarta. Putriara mengenakan kebaya kutu baru berbahan velfat warna pink dan kain batik Yogyakarta solo, asih dengan Yogyakarta latar cemeng. Sementara pengantin pria memakai surjan dan kain batik Yogyakarta sidhoasi dan Yogyakarta latar cemeng. Sebagai informasi, kebaya kutu baru merupakan pusana asli Indonesia yang memiliki tampilan elegan. Kain batik solo, asih adalah jenis batik raton yang bermakna berkelanjutan dan kasih sayang, menjadi simbol kehidupan manusia yang penuh kasih sayang. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.